Kita beralih ke informasi lain pemirsa jelang Nataru, peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat di bandara dan stasiun. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Nisrina Kirana dari Bandara Soekarno-Hatta dan Diandra Mukni dari stasiun Pasar Senen. Kita akan ke Diandra terlebih dahulu, Diandra bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen malam ini, serta bagaimana ketersediaan tiket kereta api di masa anggota Nataru. Pada malam hari ini nampak banyak penumpang atau masih ada banyak penumpang yang akan menggunakan kereta api sebagai transportasi untuk bepergian di masa jelang Nataru di 2023 mendatang. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari KHI Dausaku Jakarta, ini dipastikan bahwa untuk tersediaan tiket di masa Nataru dari mulai tanggal 22 Desember 2022 hingga tanggal 8 Januari 2023, ini masih tersedia di mana secara keseluruhan total KHI Dausaku Jakarta menyiapkan sebanyak 736.406 tiket. Dan hingga saat ini 20 Desember 2022 sudah ada sebanyak 234.546 tiket yang terjual. Dan pada hari ini tercatat ada sebanyak 10.018 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun kereta api, stasiun Masar Senen, dan juga dengan menganggap keberangkatan ada sebanyak 23 keberangkatan kereta api. Dan berdasarkan data yang kami terima juga masih ada sebanyak 501.000 tiket lagi yang tersedia, namun jumlah penjualan ini juga masih akan berubah mengingat jumlah atau penjualan ini masih akan dilakukan secara online. Lalu ada pun relasi yang menjadi favorit atau tentuan yang menjadi favorit masyarakat ini adalah ke Dogyakarta, Solo, Semarang, lalu juga ke Kotoarjo, Tegal, Madiun, Surabaya, dan juga Malang. Sementara itu untuk relasi jarak dekat ini yang menjadi favorit adalah ke stasiun Bandung dan juga Cirebon. Sementara itu tanggal yang menjadi favorit adalah di tanggal 23 Desember 2022 yang mana diprediksi juga akan menjadi puncak arus penumpang, namun juga masih bisa berubah karena tiket juga masih terus dijual oleh pihak KAI Dawam Satu Jakarta, di mana pada tanggal 23 Desember 2022 hingga saat ini sudah ada sebanyak 33.364 tiket yang sudah dipesan. Dan dengan untuk mengantisipasi loncangan penumpang dari KAI Dawam Satu Jakarta juga sudah mengantisipasi hal ini dengan menambahkan sebanyak 20 kereta api tambahan, yaitu 10 keberangkatan dari stasiun Gambir, lalu juga 8 keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, dan juga 2 keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota. Fitri. Baik, terima kasih Diandra, dan selanjutnya kita bergeser ke Nisrina. Tadi kita sudah simak bagaimana pantauan di stasiun Pasar Senen, lalu bagaimana dengan situasi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta jelang Nataru ini, apakah sudah terpantau ada peningkatan jumlah penumpang? Ya, selamat malam Fitri dan juga Pemirsa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru untuk pergerakan penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini sebetulnya cenderung landai Fitri dan juga Pemirsa. Dan bahkan untuk jumlah penumpang pada hari ini jauh lebih atau sedikit penurun jika kita bandingkan dengan hari kemarin, di mana kemarin itu ada sebanyak 134.000 penumpang, sementara untuk hari ini jumlah penumpangnya berkisar 119 penumpang. Dan meski demikian, untuk peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta selama memasuki periode Natal dan Tahun Baru, ini sudah terlihat sejak minggu lalu, di mana untuk perharinya sejak Jumat, itu rata-rata jumlah penumpang sekitar 130.000 sampai dengan 140.000 penumpang melalui 954 bandar rebangan. Dan dari pihak angka sepura 2 juga mengatakan bahwa prediksinya jumlah penumpang ini masih akan terus meningkat sampai dengan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, yaitu di H-2 sebelum Natal dan juga di H-5 setelah Tahun Baru 2023 dengan jumlah penumpang yang diprediksi nantinya akan mencapai 1,38 juta penumpang melalui 10.052 penerbangan. Dan angka tersebut dikatakan mengalami peningkatan 12% dibandingkan dengan hari-hari biasanya atau mengalami peningkatan 80% jika dibandingkan pada periode yang sama di Tahun 2021. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, dari pihak angka sepura 2 telah menyiapkan adanya penambahan flight atau extra flight sebanyak 2.700 extra flight untuk nantinya dapat mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang yang diprediksi nantinya akan mencapai 159.000 penumpang perharinya selama puncak periode arus Natal dan Tahun Baru. Untuk itu masyarakat yang nantinya juga akan berpergian menggunakan angkutan udara diharapan tetap memperhatikan terkait dengan protokol kesehatan kemudian juga syarat vaksinasi dan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Fitri Baik Nisrina Kirana dan juga Diandra Mukni Terima kasih atas laporan teman-teman dari lapangan.